Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Fredy Sudarianto Seperti biasa Kasus Jalan Cegak Subang Malam ini saya akan coba Mengulang apa yang tadi saya lihat Di lapangan Yaitu prarekonstruksi Baik Saya akan coba memulai dari Perjalanan pertama adalah Dimulai dari Danu Ada di Warnet Kemudian datang Pak Yosep Dengan menggunakan motor Scoopy Kemudian terjadi pembicaraan disana Terlihat Danu lagi jongkok Setelah bicara-bicara kemudian Pak Yosep Membawa motor Scoopinya ke Pecelele Dan Danu berjalan Kembali ke rumah Lewat gang kecil Ada gang lewat belakang Kemudian ke rumah dan mengambil Motor pegang Keluar dari gang depan Kemudian Danu keluar Dan menuju Menghampiri Pak Yosep di Pecelele Mereka berdua duduk di Pecelele Mengirim sambil makan Seperti itu Dan terjadi pembicaraan disana Kita ketahui di media Katanya apa Mau membeli pelajaran dan lain sebagainya Seperti itu Setelah itu Kemudian Mereka berangkat Menuju TKP Nah diketahui bahwa Di jam itu Di jam Pada saat Pada saat Di Pecelele Ada jam Nyam disana ya Kemudian Merangkat ke TKP Tepat di TKP 9.40 Sampai di TKP 9.40 Ada yang sesuatu Yang membuat saya Menjadi pemikiran Buat saya nih ya Sekali lagi Pemikiran buat saya Di perjalanan itu Pak Yosep Lebih dulu Memakai motor Skopi Kemudian diikuti oleh Danu Dengan motor Pega Nah Pak Yosep Memarkirkan mobil Masuk ke Halaman Di Halaman Parkiran Sementara itu Danu Tidak di parkiran Tetapi masuk ke Kebun Nah ini yang jadi Pemikiran buat saya Kenapa Danu Masuk ke kebun Kok tidak Parkir barengan Sama Pak Yosep Di sana Ya Tidak parkir bareng Sama Pak Yosep Di parkiran Di halaman itu Tapi masuknya Lewat kebun Dan ditaruh Di pohon duku Kalau tidak salah Ya Dan Danu Diam di sana Untuk sementara Waktu Pak Yosep Masuk ke dalam Ya Kedalam Kemudian Itu 9.40 Ya Terjadilah Pembicaraan Pak Yosep Di dalam Jam 9.59 Itu datang Abi dan Arigi Dari arah barat Ya Dari arah barat Bukan dari arah timur Tapi dari arah barat Ya Dari Posisi pertigaan Atau dari Potokopi Di sana ada Canon potokopi Potokopi Kemungkinan Motor mereka Disimpan di sana Di Canon potokopi Kemudian berjalan Menuju Ke TKP Dari arah barat Kalau arah barat itu Berarti dari arah Dari arah Cijengkol Ya Nah Mereka Menyimpan kendaraannya Di Canon Kemudian berjalan Berdua Menuju TKP Pada saat Menuju ke TKP Mereka langsung Masuk ke dalam Karena pintu rumah Dalam keadaan terbuka Dua orang Yaitu Abi dan Arigi Masuk ke dalam Rumah TKP Nah Kemudian Selang berapa menit Pak Yosep keluar Dari rumah TKP Kemudian Melihat Kesebelah kiri Artinya Memberikan petunjuk Kepada Danu Nah Ini yang jadi Pemikiran Kenapa Danu Tidak masuk bersama-sama Dengan Pak Yosep Ini ada apa Sebenarnya Kalau Danu berdiam Diri di sana Oke lah Kita tidak tahu Apa yang terjadi Di sana Kemudian Danu Masuklah ke dalam TKP Nah setelah itu Kita tidak tahu Apa yang terjadi Di sana Apakah di sana Ada langsung Proses eksekusi Sedang itu Jam 10 Baru selesai Sekitar Jam 12 Ada berapa Reka adegan Di sana Kita pun tidak tahu Reka adegan Ada berapa Tetapi jumlah Keseluruhan Reka adegannya Ada 95 adegan Reka ulang 95 adegan Totalnya semua Nah kemudian Langsung Ke Apa namanya Pergerakan Dari Membalikan Mobil Oke Kita lihat Pertama Yang Membuka Pintu Mobil Alpat Adalah Pak Yosep Di sana Membuka Pintunya saja Kemudian Apa Masuk Bukan masuk ke dalam Tapi hanya Memasukkan Kepalanya saja ke dalam Dan keluar lagi Jadi Setelah itu Arigi lah Yang masuk Mengantarai Mobil Alpat Jadi Arigi Yang membawa Mobil Alpat Tersebut Kemudian Karena posisinya Masih menghadap Ke arah utara Nah Mobil itu Kemudian mundur Ke bawah Kemudian Dibelokkan Ke arah Kalau Misalkan Kalau menghadap Mobil itu Ke arah kiri Atau ke arah Barat Mobilnya Kepala Belakangnya Kemudian Maju sedikit Ke depan Ke arah timur Ya Setelah itu Membalikan Mobilnya Dengan posisi Mundur Ini Terlihat Apa namanya Pergerakan Mobil tersebut Dan Mobil Si Si Ban Kanan Depan Naik Sedikit Ke atas Dan posisinya Miring Oke Itulah Peran-peran Yang dilakukan Untuk Mobil Alpat Kita Lihat Posisi Kacanya Itu terbuka Cukup Banyak Terbukanya Sepintas Memang Harusnya Sudah tahu Kalau melihat Kalau tadi Saya melihat Posisi Oh Mobil Apatnya Terbukanya Segitu Kacanya Harusnya Sudah bisa Melihat Itu Itu kan Keanehan Kenapa Keanehan Itu Orang Kalau belum Melihat Kemudian Melihat Mobil Dalam Terbuka Pastikan Curiga Ada Apa Semaleman Dalam Biasa Biasa Tiba-tiba Harusnya Curiga Terbukanya Di bagian Kaki Terbukanya Danu Danu Hanya Melihat Nah Kemudian Untuk Proses Kedua Yaitu Almarhumah Amelia Begitu Kaget Saya Melihat Rekonstruksi Untuk Amelia Yaitu Pak Yosef Membopong Sendiri Membopong Almarhumah Amelia Lewat Pintu Depan Bukan Lewat Pintu Belakang Langsung Lewat Pintu Depan Dibopong Sendiri Begini Dibopong Begini Dan Kemudian Memasukkan Kedalam Apa Namanya Kedalam Bagasi Mobil Alpat Yang Belakang Dan Kemudian Danu Ikut Membantu Danu Membantu Membalikan Posisi Amelia Pemahal Almarhum Amelia Posisinya Dibalikan oleh Ramdanu Ikut Membantu Pak Yosef Seperti itu Itulah Yang terpantau Tadi Di Kegiatan Rekonstruksi Karena Kita Tidak Bisa Melihat Kegiatan Di Dalam Seperti Apa Tapi Yang Jelas Bahwa Ada 95 Adegan Total Keseluhan 95 Adegan Kemudian Setelah Itu Danu Kembali Ke Danu Kembali Menggunakan Motor Pega Kembali Dan Kemudian Baru Abi Arigi Keluar Abi Arigi Keluar Menuju Ke arah Barat Menuju Ke arah Canon Potokopi Yang ada Di sana Nah Itu Yang terpantau Memang tadi Tidak Terpantau Kapan Ibu Pak Yosef Dan Ibu Mimin Keluar Karena Ini Sekali lagi Adalah Keterangan Yang disampaikan Oleh Danu Sekali lagi Ini adalah Versi Danu Kalau kita Lihat Apa yang Diperagakan Oleh Danu Dari Mulai Warnet Kemudian Ke Pacelele Itu Semua Danu Yang Memberikan Apa Namanya Pergerakan Pergerakan Kepada Pihak Penyedik Yang Jelas Pasti Ini Sudah Ditulis Oleh Bagian Rekonstruksi Tetapi Danu Lebih Memperjelas Kronologis Kronologis Ini Disampaikan Danu Itu Begitu Gamlang Dan Begitu Detail Beda Dengan Cerita Sebelumnya Danu Tidak Detail Seperti Sekarang Dilakukan Begitu Detail Begitu Satu-satunya Begitu Detail Maka Ini Ada Kemungkinan Bahwa Sepertinya Di atas 60% Ini adalah Kebenaran Kita Hanya Bisa Melihat Ada Kronologis Yang Disampaikan Oleh Danu Tersebut Nah Saya Hanya Berpikir Apakah Ini Sebuah Perencanaan Atau Bukan Hanya Pihak Penyidik Nanti Yang Akan Bisa Memperdalam Ini Semua Kita Lihat Apakah Mereka Membawa HP Kedalam Ternyata Tidak Membawa HP Kemudian Kenapa Danu Tadi Saya Lihat Parkirannya Di Dalam Bukan Di What's Wrong Kalau Misalkan Bertamu Biasa Harusnya Ya Masuk Saja Ini Kan Jadi Pertanyaan Apa Ada Sesuatu Hal Oke Ini Kan Sebagai Argumen Kita Sebagai Manusia Biasa Yang Kita Punya Logika Kenapa Parkirnya Harus Di Kebun Dan Tidak Masuk Berbarangan Pak Yosef Tapi Menunggu Di Sana Apakah Itu Perintah Dari Pak Yeha Apakah Diperintahkan Untuk Supaya Jangan Masuk Kesitu Tapi Tunggu Saya Di Sana Berarti Kalau Gitu Sudah Ada Sesuatu Kalau Gitu Nah Inilah Yang Jadi Bahan Penyelidikan Dari Penyidik Tentunya Seperti Itu Nah Kapan Terjanya Proses Eksekusi Dimulai Jum Berapa Ya Kemudian Kita Kaitkan Dengan Saksi Pak Deden Kemudian Yang Berbicara Dengan Pak Yosef Jum Berapa Sedangkan Ini Dimulai Perjalanannya Sekitar Jam Sembilan Lewat Ada Di Apa Namanya Di Warnet Dan Di Pecelele Jam Berapa Pak Yosef Itu Sekitar Jam Sembilan Minta Uang Kepada Al-Mur'am Untuk Membeli Bensin Tapi Berangkatnya Ke J.J. Tapi Ternyata Berangkat Ada Ke Arasan Nah Ini Pun Nanti Akan Jadi Didalami Seperti Tadi Yang Saya Pertanyakan Di Semua Rekonstruksi Ada Satu Pertanyaan Kenapa Dano Parkir Di Sana Apakah Diminta Oleh Pak Yosef Untuk Supaya Parkir Di Sana Tujuannya Mungkin Untuk Tidak Terlihat Kedua 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 Al-Mur'um Ini Jadi Pemikiran Buat Saya Nanti Akan Di Pertanyakan Oke Itulah Yang Saya Lihat Tadi Di Lapangan Seperti Itu Kronologis Yang Sampaikan Oleh Dan Semua Hanya Dano Perannya Yang Asli Yang Lain Peran Pengganti Sekali Lagi Ini Adalah Versi Dano Dan Tetap Kita Mengedepankan Ajas Praduga Tak Bersalah Karena Kita Tidak Tahu Siapa Sebenarnya Yang Salah Ya Walaupun Kita Sudah Dilihat Kronologis Begitu Detail Kita Yakini Tapi Tetap Kita Harus Menunggu Pengakuan Dari Tersangka Pak Yosef Ibu Mumin Abi Dan Adegi Seperti Apa Karena Sampai Saat Ini Mereka Tetap Pada Pendirian Bahwa Mereka Tidak Ada ADTKB Ini Erolis Sebenarnya Kerja Keras Dari Penyidik Pulau Jabar Sangat Luar Biasa Pastinya Membuat Confuse Oke Demikian Malam Ini Saya Membahas Masalah Kronologis Prarekonstruksi Tadi Pagi Sampai Sore Hari Kita Support Terus Polisian Jawa Barat Berapo Polga Jabar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Malam Selamat 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 Terima kasih.